Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran youtube kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas poin-poin kunci dari buku Increasing Your Financial IQ, Getting Reacher by Getting Smarter yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana Anda bisa mengelola uang Anda dengan lebih cerdas, tetapi juga menawarkan strategi yang sangat actionable yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan finansial Anda sehari-hari. Poin pertama, meningkatkan pendapatan Anda. Kiyosaki memulai dengan poin penting yang berfokus pada peningkatan pendapatan Anda. Ia membandingkannya dengan mengatasi masalah sakit gigi. Jika Anda memiliki sakit gigi, itu berarti Anda punya masalah gigi yang perlu diselesaikan. Demikian juga jika Anda tidak menghasilkan cukup uang, itu berarti Anda punya masalah keuangan yang harus diatasi. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan Anda adalah dengan mengatasi masalah. Sebagai contoh, jika Anda ingin menjadi penjual yang lebih baik tetapi menghadapi rasa malu dan ketakutan akan penolakan, Anda dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Anda bisa mengambil kursus, membaca buku, atau mencari pelatihan dalam keterampilan menjual. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan kemampuan penjualan Anda, menjual lebih banyak produk atau jasa, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan Anda. Hal yang penting di sini adalah Anda harus aktif mencari solusi terhadap masalah finansial Anda. Semakin banyak masalah yang Anda selesaikan, semakin tinggi kecerdasan keuangan Anda. Ini mirip dengan bermain games, di mana setiap masalah yang Anda selesaikan, membawa Anda ke tingkat berikutnya, dengan tantangan baru. Jadi, jangan takut untuk menghadapi masalah keuangan Anda dengan tindakan yang tepat. Poin kedua yang sangat penting adalah tentang melindungi uang Anda. Kiyosaki menekankan bahwa ini tidak hanya masalah berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi juga berapa banyak yang dapat Anda simpan untuk diri Anda sendiri. Sebuah contoh konkret yang diberikan adalah perbandingan antara dua individu. Satu orang mungkin menghasilkan 200 ribu USD per tahun, tetapi kehilangan 50% karena pajak. Sementara individu lainnya mungkin hanya menghasilkan 100 ribu USD, tetapi hanya kehilangan 15% karena pajak. Individu kedua ini memiliki kecerdasan keuangan yang lebih tinggi, karena mereka dapat mempertahankan sebagian besar pendapatan mereka. Apa yang dapat Anda pelajari dari sini? Penting untuk memahami bagaimana sistem pajak bekerja, dan bagaimana Anda dapat secara legal mengurangi kewajiban pajak Anda. Ini bukan berarti Anda harus menghindari pajak sama sekali, karena pajak memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat. Namun Anda dapat memahami bagaimana pendapatan Anda dikenai pajak, dan mencari cara legal untuk mengurangi jumlah pajak yang harus Anda bayar. Selain itu, Anda juga harus mempertimbangkan cara melindungi aset Anda. Ini mencakup memiliki asuransi yang sesuai untuk perlindungan finansial, dan mempertimbangkan tempat aset Anda dalam entitas hukum yang tepat, seperti LLC, untuk melindungi mereka dari potensi klaim hukum dan ancaman finansial. Kiyosaki juga membahas bagaimana kita harus berurusan dengan apa yang ia sebut sebagai predator keuangan. Ini termasuk mitra, pengacara, dan broker. Penting untuk memiliki perjanjian yang jelas dan strategi keluar yang baik ketika Anda berurusan dengan mitra dalam bisnis, atau dalam kehidupan pribadi Anda. Hidup tidak selalu mengikuti narasi hidup bahagia selamanya, dan Anda perlu memastikan bahwa kepentingan finansial Anda dilindungi dengan baik. Sebagai contoh, dalam bisnis perjanjian peranikah atau perjanjian bisnis yang baik dapat menghindari konflik dan masalah keuangan di masa depan. Anda juga perlu mempertimbangkan bagaimana menghadapi situasi finansial jika salah satu mitra meninggal. Memiliki rencana yang jelas dapat menghindari kerumitan yang tidak perlu. Predator keuangan lainnya adalah pengacara yang menggunakan proses hukum untuk mengakses uang Anda. Kiyosaki menyarankan agar Anda menjauhkan aset berharga dari nama Anda, dan memiliki asuransi tanggung jawab pribadi. Selain itu, Anda dapat menggunakan entitas hukum seperti LLC untuk melindungi kekayaan Anda dari potensi tuntutan hukum. Terakhir, broker juga menjadi predator keuangan jika mereka lebih memprioritaskan penjualan produk daripada kesejahteraan keuangan Anda. Penting untuk memilih broker yang memiliki kepentingan terbaik klien dalam pikiran dan berinvestasi dalam produk yang mereka jual. Poin keempat, menganggarkan uang Anda. Poin selanjutnya adalah tentang menganggarkan uang Anda secara efektif. Ini melibatkan mengelola pengeluaran Anda dan juga meningkatkan pendapatan Anda. Salah satu konsep penting di sini adalah membayar diri sendiri terlebih dahulu. Ini berarti sebelum Anda membayar semua tagihan dan pengeluaran lainnya, Anda mengalokasikan sebagian dari pendapatan Anda untuk investasi dan tabungan. Sebagai contoh, Anda dapat memulai dengan menyisikan sejumlah uang setiap bulan kerekening investasi atau tabungan Anda sebelum menghabiskannya untuk hal-hal lain. Ini adalah cara praktis untuk memastikan bahwa Anda selalu memprioritaskan tabungan dan investasi Anda yang akan membantu Anda membangun kekayaan Anda dari waktu ke waktu. Selain itu, penting untuk terus belajar tentang keuangan Anda. Ini mencakup memahami perbedaan antara aset dan kewajipan. Misalnya, rumah Anda menjadi aset jika Anda menyewakannya dan menghasilkan pendapatan pasif. Tetapi bisa menjadi kewajipan jika Anda terus-menerus mengeluarkan uang untuk perbaikan dan hipotek. Poin terakhir adalah tentang memanfaatkan uang Anda. Kiyosaki menjelaskan pentingnya leverage keuangan yang merupakan kemampuan untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan uang orang lain atau other people money, OPM, atau memanfaatkan waktu dan keahlian. Dia memperkenalkan konsep kuadran aliran khas yang mengkategorikan individu menjadi empat kelompok. Karyawan, E, pengusaha S, pemilik bisnis B, dan investor I. Kiyosaki berpendapat bahwa untuk mencapai kemandirian finansial, individu harus berusaha untuk beralih dari sisi kuadran E dan S ke sisi kuadran B dan I, di mana leverage menjadi lebih mudah. Salah satu contoh implementatif dari leverage adalah dengan berinvestasi dalam aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Misalnya memiliki properti sewa atau berinvestasi dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan tanpa harus bekerja secara aktif. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan. Poin terakhir, meningkatkan informasi keuangan Anda. Poin terakhir yang sangat penting adalah terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan informasi keuangan Anda. Orang kaya biasanya menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya dalam pendidikan keuangan. Ini mencakup membaca buku keuangan, menghadiri seminar, dan belajar dari mentor dan ahli dalam bidang keuangan. Penting untuk selalu skeptis dan kritis terhadap informasi keuangan yang Anda terima. Selalu pertanyakan dan verifikasi sumber informasi. Ini akan membantu Anda membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari jebakan umum. Jadi itulah beberapa poin penting dari buku Increasing Your Financial IQ. Oleh Robert Kiyosaki. Dengan beberapa contoh implementatif dan actionable yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan finansial Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda meningkatkan kecerdasan keuangan Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!